Kuan Hongchan, atlet chilik asal Cina, sangat ingin bisa bermain di taman hiburan sejak lama. Mimpinya kesampaian juga setelah berhasil meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Kuan Hongchan mencuri perhatian dunia setelah menjadi atlet termuda asal Cina yang meraih medali emas dalam cabang olahraga lompat indah 10 meter putri di Olimpiade Tokyo 2020. Di usia 14 tahun, Kuang dapat menyelam secara sempurna pada ronde kedua dan keempat final hingga hampir mencetak skor tertinggi. Setelah menjadi juara Olimpiade, sebuah video wawancara masa lalu Kuan sebelum Olimpiade Tokyo 2020 menjadi viral di internet. Melansir World of Bus pada minggu 8 Agustus 2021, video itu mengungkapkan bahwa gadis remaja itu setiap liburan hanya bisa di rumah saja dan ia berharap suatu saat nanti ia bisa pergi ke taman hiburan. Ketika ditanya tempat mana yang sangat ingin ia kunjungi setelah sukses menyelesaikan Olimpiade, atlet chilik itu menyebut taman hiburan yang telah lama ia impikan. Kuan akhirnya bisa memenuhi impiannya karena setelah itu resort taman hiburan Guangzhou Cimelong memberikannya kartu anggota VIP tahunan untuknya dan tim selam Cina. Ia dan timnya dapat mengunjungi taman hiburan kapan saja sepanjang tahun secara gratis. Kuan juga mendapatkan banyak hadiah latiau, street food khas Cina yang populer setelah ia mengatakan ingin merayakan kemenangannya dengan memakan makanan favoritnya itu. Kuan menerima banyak kotak latiau dan makanan ringan Cina lainnya dari warganet Cina. Warganet juga tersentuh oleh hubungan gadis celik ini dengan orang tuanya. Setelah memenangkan medali emas, Kuan berterima kasih kepada orang tuanya. Ia juga mengatakan kepada wartawan bahwa ia ingin membantu biaya pengobatan ibunya. Ia juga mengatakan kepada orang tuanya.